disini untuk pengguna receiver kafe single tiba-tiba syaranya itu hilang semua dan pada layar TV muncul pesan seperti ini tidak ada syariah baru yang ditemukan Assalamualaikum Sobat Teknisi Para Pula TV pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengembalikan syaran TV yang tiba-tiba hilang pada pengguna receiver kafe single baik itu kafe single LG Sat LG 101 star kafe Gardiner G88 HD Ultimo dan kafe Optus OP66 HD dan untuk parabola nya yaitu parabola jaring ataupun solid pengguna satelit telekom 4 atau kafe 7 dan tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung menuju ke tutorialnya disini saya akan jalankan sedikit penyebab ya penyebab disini akhir-akhir ini di tempat saya sering terjadi mati lampu atau mati listrik dan saat akan menyala tiba-tiba mati lagi dan disini menyebabkan terhabuhnya channel-channel yang sudah ada tapi ini penyebabnya bisa juga karena mereset pabrik sendiri cara mengembalikannya sangat mudah sekali tentunya dengan catatan disini tidak ada masalah pada para bolanya oke langsung saja ya ketika tampilan seperti ini kita langsung saja pencet tombol OK dari remote ya kemudian silahkan pencet tombol menu dari remote disini tombol menu ini ya tombol menu kemudian silahkan teman-teman masuk ke daftar TP keser ke bawah ke daftar TP ya disini ya setelah di daftar TP silahkan pencet tombol OK dari remote disini ada frekuensi atau daftar TP yaitu 3860 vertikal Rp 31.000 dan 4060 vertikal Rp 31.000 disini tidak ada sinyal ya kekuatan juga masih 36% naik turun dan untuk kualitas sinyal juga masih 15% naik turun disini teman-teman hanya perlu mengatur pada bagian ini ya bagian ini ya kemudian setelah seperti ini silahkan geser ke samping pakai tabul arah samping ini ya sampai koningnya masuk kesini ya untuk frekuensi LNB yaitu 5150 itu sudah benar kemudian kita perlu mengatur di desek 1.0 jika ini off kita coba ubah ke posisi 1 seperti ini ya dan di posisi pos 1 kualitasnya sudah naik seperti ini ya kemudian jika di posisi pos 1 belum ada kualitas sinyalnya juga coba geser ke samping ke posisi pos 2 seperti ini ya contoh ini punya saya untuk di pos 2 ini kan tidak ada sinyal berarti portnya ini kita posisi pos 1 seperti ini ini biasanya terjadi seperti ini karena kita menggunakan switch di atas LNB nya itu ya terus jika sudah dicoba port 1 sama port 2 kemudian coba lagi port 3 kemudian dicoba lagi port 4 tetap tidak ada sinyal juga berarti silahkan teman-teman ini diposisikan off seperti ini saja kemudian geser ke posisi 2 2K soalnya jika menggunakan LNB yang switch nya itu switch on off otomatis disini kadang-kadang menggunakan yang posisi on seperti ini geser ke samping ya sampai berubah menjadi on sampai disini ada kualitas sinyalnya ya karena disini saya menggunakan disek posisi port 1 jadi ini tidak usaha on jadi kita ubah ke posisi off saja intinya disini menyesuaikan dari pengaturan LNB yang ada di atas para bolanya seperti ini ya penyesuaikan di posisi port 1 baru ada kualitas sinyal kemudian setelah disini sudah muncul kualitas sinyal langsung pencet tombol exit atau menu juga bisa ini ya exit sampai ini ke posisi ini lagi lalu lalu pada posisi frekuensi 3860 vertikal 31.000 dan 4060 vertikal 31.000 kita checklist disini ya dengan cara pencet tombol OK dari remote sampai ini muncul tanda checklist kemudian yang satunya di posisi port 2 kita checklist juga setelah itu disini disini ada petunjuk cari warna biru berarti dari remote berarti dari tombol remote kita pencet tombol biru yang ini perhatikan disini perhatikan disini ya FTA saja tidak sudah benar ini jangan di posisi iya sepertinya harus di posisi tidak kemudian geser ke bawah ke TV atau radio kita pilih TV saja dengan cara pencet tombol samping kemudian kemudian untuk need share ini tidak usah diubah lalu geser ke bawah ke posisi cari lalu pencet OK setelah muncul pencet apakah kamu ingin menyimpan silahkan pencet tombol OK dari remote ya ini sudah berhasil ya lalu ini kan masih hanya mencari untuk frekuensi punya keaficien saja ya dan disini masih pencet 69 siaran selanjutnya kita akan mensekan buta atau mencari atau menjaring semua siaran kita kembali lagi pencet tombol menu menu lagi kemudian kita geser ke posisi daftar satelit disini ya di daftar satelit pencet tombol OK kemudian di posisi keaficien C yang kita tadi sudah atur disini ya kita pencet tombol OK disini ya untuk memberi checklist seperti ini kemudian kita akan mencari untuk semua siaran seperti tadi disini penunjuknya warna biru berarti kita pencet tombol biru dari remote kemudian disini muncul keterang lagi mode preset kita ubah ya geser ke atas geser ke samping ya boleh kiri boleh kanan pakai tombol ini ya boleh kiri boleh kanan ke posisi buta lalu untuk FTA saja ini posisi tidak kita perlu mengubah menjadi iya seperti ini ya FTA saja pilih iya beda dengan tadi ketika kita mau mencari atau men-scan khusus untuk coefficient disini kan posisi tidak tapi kalau untuk mencari semua siaran seperti channel-channel lokal kita perlu iya supaya tidak mendapatkan semua siaran tapi tidak ada sharenya seperti punya next parabola dan yang lain kemudian geser ke bawah untuk posisi TV atau radio kita pilih TV kemudian di posisi cari pencet OK proses ini akan cukup lama dan untuk mempercepat waktu nanti video ini saya akan percepat ya supaya durasinya itu tidak terlalu panjang oke pencarian sudah selesai silahkan mencet tombol OK dari remote seperti ini ya mencet tombol OK oke selanjutnya disini saya akan tambahkan informasi juga biasanya ada frekuensi yang belum secara otomatis ikut ter-scan ya langsung kita masuk ke daftar TV lalu pencet tombol OK kemudian disini untuk frekuensi untuk TVRI nasional untuk TVRI nasional frekuensinya yaitu 3925 horizontal 6499 ini biasanya tidak ikut ter-scan karena biasanya ini ada lambang dollar nya caranya kita akan mencet manual ya seperti biasa checklist dulu lalu pencet tombol biru untuk mencari untuk FTA saja ini biarkan saja ya posisi tidak untuk TV atau radio kita pilih TV lalu di posisi cari pencet tombol OK ini untuk TVRI nasional ya lalu pencet OK dan ada tambahan lagi untuk channel yang isinya itu seperti TVRI Jawa Tengah TVRI Jawa dan lain-lain disini biasanya juga belum ada transponder nya kita langsung ke menu lagi langsung ke daftar TP pencet OK lalu kita akan tambah transponder disini ya atau TP caranya disini tambah adalah warna hijau berarti dari remote kita pencet tombol warna hijau seperti ini ya untuk frekuensi yaitu silahkan ditambah 3766 3766 berarti langsung pencet tampol dari nawar ini ya 3766 kemudian geser ke bawah ke posisi simbol red untuk simbol red yaitu 21818 kemudian pencet OK ini ya untuk yang baru 3766 3766 281818 kita pencet tombol OK untuk checklist juga disini lalu pencet tombol biru untuk cari ya kemudian untuk FTA saja tidak kita ubah ke posisi iya saja karena ini tidak ada lima dollar ya untuk TV atau radio untuk TV atau radio pilih TV untuk need share ini tidak usah diubah kemudian di posisi cari pencet tombol OK setelah seperti ini pencet tombol OK lagi sekarang saya akan cek disini mendapatkan siaran yaitu 208 siaran ini ya ini ada TVRI Rio Jabar, Jateng, Jatim, Sumut Tapu Parat, Solse, dan lain-lain ya kemudian untuk selanjutnya disini saya akan mencontohkan cara mengurutkan siaran-siaran ini ya ini kan masih acak-acakan buat yang sudah tahu bisa skip saja video ini tapi buat yang belum tahu silahkan disimak ya cara mengurutkan langsung saja disini ada petunjuk ubah warna kuning berarti ini dari remote pencet tombol warna kuning nah seperti ini setelah seperti ini kita disini bisa memilih beberapa siaran juga bisa memilih satu siaran saya akan contohkan beberapa siaran ya saya akan contohkan mulai dari seperti SCTE, SCTV, dan lain-lain disini petunjuknya yaitu angka 2 MOV berarti dari sini pencet angka 2 sampai ini naik ya nanti ya perhatikan ya nah ini udah naik ya setelah naik disini perhatikan warna hijau pilih siaran group lalu kita pencet tombol warna hijau jadi remote sampai nanti disini ada tandang nah seperti ini ya kemudian kita akan pilih siaran apa saja yang akan kita susun menjadi nomor-nomor kecil atau misalkan GTV kita pilih pencet tombol hijau lagi ya sampai seperti ini ya kemudian MNC TV dan yang lain-lain setelah kita pilih beberapa siaran yang akan kita urutkan ke nomor kecil kita geser ke atas untuk mempercepat kita kita bisa menggunakan tombol peg ini untuk mempercepat ya nah setelah warna kuning ini sudah di nomor 1 silahkan pencet tombol OK jadi remote ya nah seperti ini ini sudah terkumpul ACTI, GTV, MNC, ACTV, Indonesia dan lain kemudian untuk cara memindahkan satu persatu juga bisa contoh saya akan memindahkan ANTV ke posisi nomor 1 geser ke posisi ANTV lalu pencet tombol hijau lagi sampai muncul seperti ini kemudian kita geser ke atas warna kuningnya ini ya ke posisi nomor 1 setelah warna kuning sudah di posisi nomor 1 kita pencet tombol OK sudah di posisi nomor 1 ya selanjutnya ketika kita sudah menyusun sesuai yang kita inginkan kita pencet tombol exit dari remote disini ada tombol exit ya tapi sorry ini agak sudah terhapus kemudian setelah muncul pesan apakah kamu ingin menyimpan silahkan pencet tombol OK dari remote nah seperti ini ya kita coba cek ya ini ya sudah ANTV, AJTI, GTV, MNC, STW dan lain-lain kita setel ANTV nomor 1 AJTI nomor 2 GTV nomor 3 dan seterusnya oke demikianlah informasi yang bisa saya berikan dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya dan jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh